Di tengah kemajuan zaman yang membawa perubahan, kearifan lokal masih memegang peranan penting dalam menjadi tonggak keberlanjutan bumi. Masyarakat Desa Chandran Kecamatan Imugiri Kabupaten Bantul, Lera Istimewa Yogyakarta ini tetap memegang teguh nilai-nilai adat yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Kearifan lokal di desa ini tidak hanya sekedar tradisi, melainkan menjadi pilar utama dalam merawat bumi dari segi lingkungan, pendidikan, dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nama saya Rahim Ihantini, saya lahir sampai sekarang di Jantran Kecamatan Imugiri Kabupaten Bantul, Lera Istimewa Yogyakarta. Sehari-hari saya disini menjadi pengelola Desa Wisata Jantran dan Museum Tani Jawa Indonesia, tapi saya lahir dari anak petani dan sampai sekarang pun orang tua saya masih berdiri di dunia petani. Kalau Gejok Lesung sendiri saya tahu itu setelah adanya Desa Wisata Jantran dan Museum Tani. Jadi kalau dulu kan Gejok Lesung itu cuma dimainkan saat-saat ada lomba, misalkan mau ada tamu dari kabupaten atau dari provinsi, kalau sekarang itu Gejok Lesung dipakai untuk menyambut tamu-tamu yang berkunjung di Desa Wisata Jantran yang disulakan. Jadi Gejok Lesung itu kalau sekarang kan cuma kesenian tradisional, kalau zaman dahulu kan dipakai untuk menumbu padi. Nah ternyata cepatnya menjadi beras itu karena gesekan padi dengan padi yang berisi, sehingga bisa kita tarik ilmu dari kegiatan Gejok Lesung bahwa kalau kita itu mau menjadi beras itu berjemanlah dengan orang baik karena memberikan afirmasi positif ke kita. Jadi saya sendiri kan belum pernah merasakan dulu itu untuk menghasilkan beras itu prosesnya seperti apa, harus ditutup, sekeras apa, kan kita nggak tahu. Jadi setelah adanya Museum Tani dan Desa Wisata Jantran, kemudian kita sering mempelajari Gejok Lesung, itu ternyata kita tahu kalau cepatnya menjadi beras itu karena gesekan padi dengan padi yang berisi. Dan itu yang akan kita sahabatkan, kita edukasi ke anak-anak sekarang biar mereka itu bisa memilih teman-teman yang baik untuk bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Nama saya Surono, asli dari Jantran, dan saya di sini sebagai orang gisa otomatis ya kerjaan sehari-hari saya sebagai petani. Untuk Gejok Lesung itu kalau dulu memang sebagai kesenangan mbah-mbah kita dulu, kalau kita udah habis panen atau aneh-ane itu diterima sebagai rasa syukur atau rasa senang, kita otomatis yaitu dengan menghidupkan pejok lesung sambil nyanyi-nyanyi untuk menghibur kita sendiri. Nah, kalau lesung itu dulu memang sebagai nutu atau nutu itu kita akan memecahkan dari gabah menjadi beras. Otomatis kalau untuk sekarang itu jaman teknologi berarti lesung itu udah nggak terpakai lagi karena udah adanya teknologi baru yaitu dengan selip gara sekarang. Kalau hubungan alam dengan bumi, karena memang Gejok Lesung sendiri itu kan awalnya adalah alam untuk pemindu pati. Kalau sekarang kan dipakai untuk kesenian tradisional, jadi kayak apa ya, kita itu harus tahu dengan adanya alat yang baru. Menggunakan sekarang kan alat untuk pemindu pati itu pakai alat pemindu pati terhadap selain itu ya mas, bukan pakai lesungnya tadi. Sehingga harapan kita itu, kalau menurut saya dengan adanya Gejok Lesung itu, kita juga sudah menjadi pahlawan bumi ternyata karena mengurangi emisi gas yang digunakan. Kalau secara langsung, cuma Gejok Lesung aja itu tidak begitu mas, karena kita menjualnya paket. Jadi tidak cuma di museum tani itu melihat Gejok Lesung. Kalau misalkan cuma melihat Gejok Lesung aja itu kurang tertarik. Karena kegiatannya seperti yang saya ceritakan di awal, kalau Gejok Lesung itu berbeda dengan kesenian yang lain, berbeda dengan jadilah, berbeda dengan penopak dan lain sebagainya. Sehingga untuk pengaruh di sektor ekonomi itu karena kita menjual Gejok Lesung itu di paket-paket wisatanya. Sehingga para wisatawan itu mengambil paket, kemudian kita inputkan dengan kegiatan Gejok Lesung, kita mendapatkan hasil dari paket-paket yang diambil para paket. Jadi untuk membuka lepang pekerjaan itu bukan Gejok Lesungnya, tapi Gejok Lesung itu menjadi salah satu sarana pendukung untuk menarik wisatawan di atas. Kehidupan yang di desa itu tetap kita jaga. Mulai dari Kebudayaannya, salah satunya adalah Gejok Lesung itu harus kita jaga. Karena ternyata itu juga bisa menghasilkan uang. Jadi bisa kita jual menjadi paket-paket wisata seperti itu. Dan harapan kita nanti tidak cuma dari kita saja sih yang memberikan edukasi, tapi juga dari pihak-pihak yang terkait. Mungkin dari pihak sekolah itu lebih memberikan edukasi tentang kecintaannya di dunia pertanian dan dunia kesenian yang ada di tempat masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.